Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan membahas alur cerita Sinetron buku harian seorang istri untuk episode 29 Mei 2021 Namun sebelum lanjut bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini Seperti yang telah kita saksikan di episode sebelumnya Akhirnya Bu Nawang menghempuskan napas terakhirnya Setelah sekian lama ia bertahan terbaring tak berdaya di rumah sakit Hal tersebut pun membuat Bu Sari ataukah Bu Nisa begitu sedih Dengan kepergian Bu Nawang Begitupun si antagonis Alia yang dirinya merasa berhutang budi terhadap Bu Nawang Karena selama ini Bu Nawang yang begitu baik kepada dirinya dan salsa Di sisi lain Bu Nisa yang tak menyangka jika Bu Nawang akan pergi secepat itu Padahal Bu Nisa berharap Bu Nawang bisa sembuh untuk mengungkap kebenaran siapakah sosok pasya sebenarnya Lalu setelah itu si antagonis Alia pun menyarankan kepada Bu Nisa untuk segera membawa pulang jenajah Bu Nawang Dan akhirnya Bu Nawang pun selesai dimakamkan Namun sayang tanpa kehadiran pasya ataukah Adi Karena Seperti yang telah kita ketahui jika saat ini Pasya ataukah Adi Sedang berjuang Dan tak berdaya di rumah sakit Setelah Apa yang menimpa dirinya Nah guys Nampaknya di episode yang akan datang Akan semakin seru dan menarik Untuk kita saksikan Yang dimana tentunya pasya akan berjuang untuk bisa kembali sembuh Namun tentunya pasya pun akan dikejutkan dengan kabar meninggalnya Bu Nawang Dan hal tersebut pun akan membuat pasya begitu terpukul dan sedih dengan kepergian Bu Nawang Pastinya pasya pun akan sangat menyesali itu semua Karena dirinya Tidak ada di saat Bu Nawang mengembuskan napas terakhirnya Dan pastinya Dan pastinya Meskipun dalam keadaan belum stabil Pasya pun akan pergi Untuk melihat makam Bu Nawang Dan sudah bisa kita pastikan Di saat pasya Melihat pemakaman Bu Nawang Pasya pun akan merasakan kesedihan Dan perasaan pasya pun sepertinya akan hancur Namun Namun tentu saja Dewa Lula dan Nana pun tidak akan tinggal diam Mereka pun akan berusaha untuk menenangkan pasya Dan akan menemani pasya Sepertinya Lula akan berusaha menguatkan hati pasya Agar bisa menerima kenyataan Jika Bu Nawang Sudah benar-benar Tidak ada Meskipun itu semua tidaklah mudah bagi pasya Untuk menerima semuanya Tetapi Sepertinya Dewa dan Lula Beserta Nana Akan terus berusaha Untuk meyakinkan pasya Dan Selalu Membuat pasya Kembali bangkit Nah guys Jangan lupa saksikan terus cerita selengkapnya Hanya di sinetron buku harian seorang istri Yang tayang setiap hari Hanya di SCTP Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton